Sesuai dengan laporan sekretariat, pada hari ini kita sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi korum dan telah sesuai dengan pasal 281 ayat 1 peraturan terdiri DPR RI. Oleh karena itu berkenanganlah kami untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami itu mengucapkan terima kasih kepada Menteri-Menteri yang mewakili pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja kita pada siang hari ini. Demikian juga terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi DPR RI. Bapak-Ibu sekalian tentu hari ini insya Allah menjadi hari yang bersejarah karena undang-undang tentang ASN ini sudah ditunggu oleh banyak pihak, ditunggu oleh masyarakat, terutama Bapak-Ibu yang menunggu nasibnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu naga honorer, kemudian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana kita menata manajemen apartus sipil negara ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua undang-undang ini memang sudah cukup lama sekali dibahas, kurang lebih sembilan masa sidang, karena kita menginginkan undang-undang ini sesempurna mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan manajemen ASN. Karena ini menyangkut banyak sekali nasib dan masa depan Bapak-Ibu kita yang selama ini bekerja menjalankan roda pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi sudah hampir berapa ya, dua tahunan ya, dua tahun setengah kita membahas undang-undang ini. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan hari ini rapatnya lancar dan kita bisa menyepakati undang-undang ini pada pengambilan keputusan tingkat satu. Nah oleh karena itu, saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua bahwa tentang agenda rapat ini. Yang pertama adalah mengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian nanti kita masuk sesi pada laporan panja yang disampaikan oleh langsung ketua panja Pak Sam Surijal. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mendengarkan pendapat akhir ini dari masing-masing fraksi. Kemudian pendapat akhir dari pemerintah. Baru kita ambil pengambilan keputusan tingkat satu. Dan sebelum kita tutup akan ada peneretanganan pengesahan draft perancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor lima tahun nomor belas tentang aparatur sipil negara. Apakah kita bisa setujui Bapak-Ibu sekalian? Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi. Untuk yang pertama kami persilahkan yang mewakili fraksi PD Perjuangan. Kalau bisa 5-10 menit saja. 5 menit ya? Oke. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Disampaikan oleh Endro Suswantoro Yahman nomor anggota A152 Dapil Lampung. Saudara pimpinan dan anggota saudara menteri beserta hadirin yang mulia. Terakhir, fraksi PD Perjuangan DPR RI meminta dalam penyusunan peraturan pelaksanaan RUU ini setelah nantinya disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang khususnya yang berkenaan dengan kebijakan penyelesaian pegawai non-ASEN atau nama lainnya termasuk tenaga honorer di dalamnya agar melibatkan DPR RI khususnya komisi 2 melalui forum konsultasi atau rapat-rapat bersama DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara pimpinan dan anggota saudara menteri beserta hadirin yang mulia. Berdasarkan pandangan, harapan, serta permintaan sebagaimana dikemukakan di atas maka fraksi PD Perjuangan DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara untuk dilanjutkan dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Jakarta, Selasa Kliwon 26 September 2023 Pimpinan Poksi, fraksi PD Perjuangan DPR RI Ketua Arfi Bawo, nomor anggota A2100 ditanda tangani. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili fraksi Partai Golkar. Terima kasih, Pimpinan. Pendapat akhir mini praksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dibacakan oleh Arsa Juliandi Rahman, nomor anggota A273, daerah pemilihan Riau 1. Pimpinan Komisi 2 dan hadirin yang kami hormati, hal penting lain yang menjadi suratan dalam perbincang publik sekian lama adalah pembahasan mengenai penataan tenaga honorer atau dalam rancang undang-undang ini disebut dengan istilah pekerja non-ASN. Pembahasan mengenai pekerja non-ASN dimulai pada bab ke-8 bagian larangan di mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwasannya secara umum pekerja non-ASN dilarang diangkat menjadi ASN, terutama untuk menggantikan posisi ASN yang tersedia. Pengaturan tersebut dipertegas dengan adanya pasal nomor 7 yang menekankan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penatanya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai melaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Kebijakan ini dibayarkan untuk memberi jalan keluar bagi tenaga honorer untuk segera ditata pemerintah sampai paling lambat Desember 2024. Pimpinan Kepusiduah Didin yang kami hormati dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha Allah SWT, Tuhan yang maizah, Praksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan setuju terhadap perancangan undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk dibawa ke sidang perhimpunan DPR RI agar disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih Pak Asujili Rahman. Kemudian selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Gerinda. Baik, terima kasih Ketua. Pendapat akhir mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Raya Republik Indonesia terhadap perancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara dibacakan oleh saya, Heri Gunawan, nomor anggota A85, Daerah Pemilihan, Jawa Barat 4. Lima, kami berharap penataan pegawai non-ASN, tenaga honorer atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67. Enam, terkait pembentukan aturan turunan yang bersifat strategis dan berdampak luas, kami berpandangan perlu dikonsultasikan dan atau mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 26 September 2023, Pimpinan Praksi Partai Gerinera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih, Pak Heri Gunawan. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Nasdaq. Pendapat Akhir Mini Praksi Partai Nasdaq DPR RI terhadap perancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ASN. Disampaikan oleh Hujang Iskandar, nomor anggota A390, daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Pembahasan atas RUU tentang aparatur sipil negara dalam pembicaraan tingkat 1, Praksi Nasdaq menerima dan menyetujui RUU tersebut untuk menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 melalui rapat paripurna DPR Republik Indonesia. Terima kasih, Terima kasih, Pak Ujang yang mewakili dari fraksi Partai Nasdaq. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili fraksi PKB. Terima kasih, Ketua. Pandangan mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap perancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara disampaikan oleh Muhammad Toha, nomor anggota A21. Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut. pengangkatan honorer diprioritaskan mereka yang sudah mengabdi 20 tahun lebih, ada yang 15 tahun lebih, ada yang 10 tahun lebih. Maka mungkin nanti dalam PP, manajemen ASN, itu bisa menjadi prioritas. Kemudian fraksi PKB juga memandang dalam proses penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer harus dituntaskan hingga Desember 2024 sesuai pasal 66, wajib tuntas di 2024. Kemudian pemerintah diminta mendata secara lengkap dan menyeluruh semua tenaga non-ASN atau tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Nah setelah RUU disahkan, segera pemerintah membuat PP tentang manajemen ASN. Fraksi PKB memandang pemerintah perlu memberikan kepastian penataan atau baca pengangkatan bagi mereka yang telah lulus rekrutmen CPNS sejak tahun 2013 sampai sekarang belum mendapatkan SK. Mereka yang telah lulus PP-PK tapi belum ditempatkan. Kemudian juga kepastian pengangkatan para guru paut, guru TK, guru SLB ini yang honorer baik K2 maupun non-ASN maksud saya guru SD, SMP, SMA, pegawai BP, BD PPNPN yang menjadi nama lain dari honorer PPNPNS yang sekarang ada di keset jenan DPR yang sekarang namanya TSP guru SLB, guru SLB, honorer yang sudah P1 honorer yang sudah passing grade PTT, cleaning service, petugas damkar operator di pemda masih ada lagi banyak tenaga kesehatan seperti perawat, bidan petugas administrasi rumah sakit, apoteker petugas pelayaran kesehatan masyarakat dan profesi-profesi yang lain seperti tenaga keamanan, office boy, driver atau sopir tenaga kebersihan, inseminator swadaya bahkan penjaga masjid yang ada di kantor-kantor pemerintahan satpol PP, penjaga sekolah, tukang kebun, penjaga malam yakni ini semuanya ada honorer-honorer yang bahkan sudah bekerja 5 tahun sampai 10 tahun ini menjadi perhatian nanti pemerintah kalau membuat peraturan pemerintah tentang manajemen ASN semuanya dimasukkan juga ada beberapa honorer yang sudah dapudik tenaga honorer perlu juga diperhatikan tenaga honorer yang ada di kemenak dan yang di swasta kalau guru-guru paut, guru-guru TK itu jarang yang negeri oleh karena itu, itu perlu perhatian saya enggak tahu nanti akan diangkat seperti apa karena itu bertugas di swasta paut dan Raudotul Adfal maupun Bustanul Adfal ini guru-guru TK yang luar biasa yang perlu diperhatikan dan diangkat kedua yang ijazahnya belum S1 nah ini penting juga Bu kedua yang ijazahnya belum S1 itu banyak banget termasuk guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta dan di kemenak demikian Bapak Ibu catatan penting tersebut menjadi perjuangan fraksi PKB oleh karena itu kami fraksi PKB meminta pemerintah untuk menindaklanjutinya secara adil bijaksanya, proporsional dan insya Allah terwujud semuanya selamat menikmati terima kasih Pak Muhammad Toha selanjutnya kami bersyukurkan yang bagi fraksi Partai Demokrat terima kasih Pak Muhammad Toha pendapat mini akhir fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap perancangan undang-undang aparatur sipil negara ASN disampaikan oleh Muhammad Muradz nomor anggota A541 hari ini kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mau bersama-sama menyelesaikan permasalahan honorer yang ada saat ini dan telah menerima beberapa usulan penyelesaian dari fraksi Partai Demokrat yaitu terkait metode seleksi P3K berdasarkan ranking dan mengutamakan pengangkatan para honorer yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun akan tetapi kami meminta kepada pemerintah untuk memasukkan usulan praksi Partai Demokrat yang lain pada aturan turunan undang-undang ini sebagai bentuk afirmasi hukum kepada tenaga honorer seperti dilakukannya perbaikan syarat seleksi P3K dengan tidak adanya batasan umur dalam pengangkatan honorer ASN terutama untuk mereka para honorer K2 yang statusnya masih belum terselesaikan metode seleksi berdasarkan observasi menjamin tidak adanya mutasi setelah mereka diangkat di instansi tempat mengabdi serta masa bakti sebelum pengangkatan dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam surat keputusan kami juga meminta pemerintah untuk dapat melibatkan penyusunan aturan perundang-undangan bidang ASN ini terutama terkait isu penyelesaian status honorer atau non-ASN rancangan undang-undang ini telah menjamin tidak adanya pemecatan masal honorer dan penyelesaian masalah honorer akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga Desember 2024 dalam proses penyelesaiannya praksi Partai Demokrat berharap pemerintah untuk membuat roadmap yang jelas pendataan ulang yang benar sekaligus tanparan termasuk mendata para tenaga honorer yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan Badan Layanan Umum Pusat BLUP dan tenaga honorer lain selain guru dan tenaga kesehatan disertai periode waktu yang rinci sistem pengawasan dan target penyelesaiannya agar dapat terukur serta terselesaikan tepat waktu sekaligus kami juga berharap untuk mengeluarkan peraturan terkait sosialisasi bahwa setelah berlakunya undang-undang ini setiap intansi pemerintah dilarang kembali mengangkat pegawai non-ASN baru disertai pemberian sanksi yang tegas kepada para pejabat pembina kepegawaian dan kepala satuan kerja yang melanggar aturan tersebut dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridhoaumlah subhanahu wa ta'ala praksi partai demokrat menerima rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau ASN untuk disahkan di tingkat selanjutnya Terima kasih Pak Muras selanjutnya yang mewakili fraksi partai Kala Sejahtera Bismillahirrahmanirrahim pandangan mini fraksi partai Kala Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sampaikan oleh Td. Setiadi Esos nomor anggota A428 Kelima PKS PKS mendesak pemerintah untuk wajib menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2024 dengan mengkonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja masal fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama lebih dari 10 tahun sehingga menjadi ASN baik melalui mekanisme CPNS maupun P3K dengan kriteria rekumen dan seleksi jalur tertentu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan tersebut revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terima kasih Pak Teddy selanjutnya yang mewakili fraksi Patai Amerit Nasional terima kasih pendapat akhir mini fraksi Partai Amerit Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilaludin nomor anggota A503 daerah pemilihan daerah istimewa Yogyakarta ketiga pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dalam undang-undang ASN pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya dikenal dua nomenklatur yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K namun pada prakteknya pengangkatan pegawai honorer masih saja dilakukan alih-alih sebagai suatu diskresi jumlahnya juga tidak sedikit karena mencapai jutaan sebagai bentuk taat asas dan komitmen kita terhadap undang-undang ASN fraksipan meminta tenaga honorer dihapuskan dengan mengedepankan prinsip meniadakan pemutusan hubungan kerja dan tanpa membebani keuangan negara oleh sebab itu sudah sejatinya para tenaga honorer diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN secara bertahap dengan tetap memenuhi prinsip keadilan dan non-diskriminasi serta selaras dengan visi Indonesia Maju dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengharapkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala fraksipan menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk dibahas pada pembicaraan tingkat 2 terima kasih Pak Aibnu selanjutnya yang mewakili fraksi partai persatu pembangunan ini langsung ketua panjang harusnya nyerahkan langsung aja ini dua kali kesempatan membaca menunjukkan kepada masyarakat pegawai honor betapa partai persatuan pembangunan ini memberikan perhatian yang serius untuk pegawai honor ini pandangan fraksi partai persatuan pembangunan DBR RI terhadap RUU tentang penggantian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disampaikan pada rapat kerja komisi 2 pada hari selasa 26 September tahun 2023 oleh juru bicara fraksi P3 DBR RI Sam Surizal nomor anggota A462 DAPIL Provinsi Riau 1 fraksi partai persatuan pembangunan memandang penting terhadap beberapa hal sebagai berikut 1 penataan pegawai honor yang berjumlah mencapai lebih dari 2 juta yang disepakati untuk diselamatkan dengan tidak diberhentikan karena bakti mereka kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai ini diberhentikan